Halo, jumpa lagi nih sama gue, si Joe Geres 43 Jadi biasanya beberapa kali gue ini selalu masang cakram Vario Udah gitu ada cakram Scoopy ya, yang gak pake arm Dan gue harus memodifikasi bagian arm-armnya, oke? Nah jadi kali ini gue akan memodifikasi arm dari motor Suzuki Adres Bukan memodifikasi arm, salah Gue akan memodifikasi cakram belakang Matic dari tipe motor Suzuki Adres Suzuki Adres, ya kan? Suzuki Adres itu mesinnya sama lah, kayak LEDs Eh sama nih Cuman gue juga baru pertama kali ini ngeliat yang namanya motor Mereknya Adres Jadi ini dia motornya ini bro ya Seperti biasa, gue akan Seperti biasa, hal yang pertama gue lakukan itu Masang piringan di si pelak ya Seperti ini Ini udah gue tap Ya, untuk kali per Eh untuk bahan-bahannya, part-partnya sama dengan gue bikin Vario Jadi bahannya sama ya Gitu Membeda ini kan gak ada arm, jadi gue harus bikin arm nanti disini pake pipa Mantap Joss, gandos, mama mia, lejatos Shhh selamat menikmati selamat menikmati oke bro jadi tuntas sudah ya untuk perancangan cakram belakang sujuki adres dimana beli rumah dapat motor makanya mereknya adres belum ada belum aja nanti lu kalau beli di raples mereknya juga raples kalau lu beli di dongkal mereknya dongkal nah jadi gini setelah gua udah rancang selama memakan waktu 3 hari sekarang tuntas sudah ya untuk pekerjaan memodifikasi Matic ya kan cakram untuk motor Matic tanpa arm jadi kita bikin arm sendiri ya kan bikin bracket jadi kita udah kayak buat freestyle-freestyle begitu bro ya kan dari kemarin kan lu udah liat dong cara pemasangannya eh itu gak gua videoin ya jadi intinya sih cukup sulit kalau lu ingin ngerancang sendiri jadi lu bisa kunjungin bengkel gue si jokeres 43 atau lu bisa kunjungin instagram gue sama ya at si jokeres 43 facebook gue gak punya nomor WA ada liat di profil instagram gue oke yuk langsung aja kita liat motornya ini dia bro kalau untuk motornya jadi disini gue ada kan pemapasan ya kan supaya gue naruh bos-bosan di luar eh di dalam di dalam di dalam atas bawah ya liat terus gue gunakan pipa seamless ya jenis pipanya ini seamless oke dengan tebal lah 5 milian lah ya kan platnya plat bracket seperti biasa kalau untuk part dari si cakram seperti biasa kayak gue biasa masang di vario kenal pot disini tetap standar ya nih oke oke gue cuman adakan pemotongan untuk agak menggeser karena dia mentok kedua gue tambahin dudukan supaya duduk di si bracket ini lebih padat gitu jadi gak main-main ngeleng-ngeleng-ngeleng-ngeleng agak kayak begitu karena disini tuh motor ini keperuntukannya bukan untuk freestyle tapi harian jadi motor ini akan lebih capek daripada motor yang buat freestyle-freestyle itu makanya gue bikin sedemikian rupa kedua pokoknya ya selalu memodifikasi tapi inget kelak lo akan bongkar ya kan jadi lo harus pikirin bagaimana caranya lo memodif ketika lo ngebongkar itu gak susah misalnya lo akan ganti ban suatu saat akan ganti keliper akan ganti baru lagi nih kepala babi ini loh pakola babi ini ya kan jadi dibikin seperfect mungkin mantap bro jos jandos mama mia lejatos iya jadi kali ini ini dia pemiliknya eh bro nama lo siapa bro nama dia rio lo tau tau bengkel ini dari mana yuk dari youtube lah dari youtube tapi lo liatnya yang buat vario ya buat vario ya oke coba aja kesini siapa tau bisa ternyata bisa ya cuma duit mu lo kan emang enak lo untung belum ubanan pale lo oke jadi dia akan langsung mengetes sendiri ya kan karena ini sesuai dengan keinginan dia coba lo tes hidupin dulu terutama pertama makanya dibikin seperfect mungkin beda sama freestyler kalau freestyler itu kan kalau gak gabut ya kan itu kan cuma buat inian doang acara-acara tertentu ya tapi dia buat harian maka dari itu dia langsung gue bikinin seperfect mungkin untuk harian supaya gak ada kendala dan problema oke tapi ngomong-ngomong jomblo kan ya masih jomblo lah jomblo sih jomblo jomblo lah bangga lah jomblo bangga eh biar lo tau gue selalu berdoa ada undang-undang jomblo dihukum mati gue capek lo punya batangan lo punya bola-bola tapi gak berguna lo gimane ini kan lo cukur itu lo lo PA lo oke langsung di tes dulu tes jalan dulu bro tes aja langsung gak apa-apa lo langsung kabur kan udah bayar udah sono orang mah mundur dulu orang mah mundur dulu cangkul lalu bagaimana sih gak apa-apa lo jadi lo bawa motor lo bawa motor kayak bawa blue doser gak bro gas terus asik dia ngerem lo jadi gimana menurut lo apa pengen lebih pakem apa bagaimana itu keinginan lo tapi kalau gue bilang gue saranin seperti ini jos gandos nanti akan pakem sendiri gimana pas dah mantap berarti lo puas kan puas lah mantep jadi biar lo pada tau dia Rio dia pelanggan gue ngeliat gue di channel youtube gue bikin cakram dia dateng jauh-jauh dari cakung sana pulau gadung sana dia kesini wih cewek terus dia ini apa namanya bikin cakram dia tinggal motornya disini 3 hari dia pulang naik angkot dia balik lagi kemari belum jadi akhirnya gue jadiin suwe emang gak mau nelfon dulu kampret kampret oke bro kalau begitu tuntas sudah ya dari pembuatan cakram belakang metik si sujuki adres jos gandos jangan lupa kunjungi channel youtube saya mantap jiwa bro thank you bro